Fakta baru mengenai hubungan dua istri Yosef Hidayah, yaitu Mimin dan Tuti Soehartini terkuak. Ternyata, kedua istri Yosef Hidayah ini tidak akur. Keduanya bahkan sudah lima tahun tak berkomunikasi lantaran konflik soal yayasan. Seperti diketahui, Tuti dan Ambeliah ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Kini, polisi telah menetapkan lima tersangka dibalik pembunuhan Tuti dan Ambeliah. Selain Danu yang ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi sudah menetapkan empat tersangka lainnya. Ada pun keempat orang itu yakni Yosef, Mimin, Ari Gireksa, Pratama, dan Abi. Penusulan Tribun Jakarta jauh sebelum ditetapkan jadi tersangka, hubungan Tuti dan Mimin ternyata tidak akur. Fakta soal hubungan tak harmonis, keluarga Tuti Soehart ini dengan Mimin sempat diungkap Yeti Mulyati, kakak pertama Albar Hubah Tuti. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia. Dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di handphonenya tuh. Kayak si Yosef mah ke istri lain kesia mah. Jorok kayak gitulah bahasanya corang. Dulu dia, Tuti yang cerita, ujar Yeti. Tak hanya itu saja, Mimin juga pernah mengaku, sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustikarato. Disebut baik, ya kita baik. Gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja. Gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diukap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran Yayasan Bina Prestasi Nasional. Mimin yang bertindak sebagai pendiri Yayasan tersebut tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya Yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa. Ada siswa, udah berjalan 2 tahun itu saya di Yayasan sebagai bendahara 2009-2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu ungkap Mimin. Diketahui Yayasan Bina Prestasi Nasional merupakan Yayasan yang dirintis oleh Yosef dan istri keduanya Mimin pada 2009 lalu. Mimin sempat menjadi bendahara Yayasan selama 2 tahun. Tetapi posisinya sempat digantikan oleh istri pertama Yosef, Tuti Soehartini.